Nah kita lanjutin lagi Dragones 2 Evolution nya kali ini gua akan ngasih guide lagi untuk kalian para pemula gimana caranya untuk meningkatkan CP atau BP kita jadi ikutin terus videonya sampai habis jangan di skip Nah buat kalian yang ingin top-up game kalian bisa di epic top-up.id nanti link akan gua taruh di deskripsi di sini banyak game yang bisa kalian lakukan pen top-up-an ya dan salah satunya adalah Dragones 2 evolusi gua contohkan di sini kalian masukkan UID kalian lalu server kalian dan nickname kalian dan disini kalian bisa beli di tertingginya di 6480 diamon di satu jutaan untuk pembayarannya kalian bisa pilih salah satu yang ada di sini dan jangan lupa masukkan kode voucher Gwy gede semua untuk mendapatkan diskon 2,5% dari pembelian kalian dan masukkan nomor handphone kalian jika ada kendala mereka akan menghubungi kalian jadi tunggu apalagi langsung saja top-up di epic top-up Nah perlu dipahami bahwasannya CP BP atau daya tempur itu adalah akumulasi dari seluruh yang kita punya yang kita gunakan untuk bertarung Oke sampai sini paham jadi semua yang yang kita gunakan itu akan terhitung di sini jadi dengan kita tahu melihat Wah itu CP dia ada 100.000 berarti dengan melihat CP nya kita bisa tahu isi dari karakter dia itu seperti apa Nah dari pemahaman ini maka kita bisa tahu apa saja yang harus kita miliki jadi disini dibagi menjadi dua yaitu karakter dan pet karena ada bagian yang di luar dari kita itu memberikan BP juga ke kita jadi disini gue akan ngejelasin yang ada di karakter kita dulu ya yang pertama adalah naikin levelnya kedua kita cari equipment sesuai dengan level kita misal gua 28 maka level si senjatanya juga harus di atas 20 28 25 dan seterusnya pokoknya sesuaikan dengan level kita yang ketiga cari warna ekip yang setinggi mungkin Nah jadi untuk warna disini itu ada hijau ada biru ada kuning dan tertinggi ungu ya ya mungkin masih ungu gitu Nah disini kalau bisa kalian cari rata biru disesuaikan levelnya dengan karakter kalian untuk mencari ekipnya dimana kalian bisa nyarinya itu disini kalian ke abis ke dungeon lalu kalian ke abis nah disini kalian bisa lihat ya untuk melawan dia kalian bisa mendapatkan senjata untuk melawan ini kalian bisa mendapatkan si helm ya helm sama sarung tangan kalau yang ini kalian mendapatkan baju dan celana semakin tinggi level kita nanti maka kita harus naik kita melawan di dungeon yang tertingginya untuk mendapatkan equipment yang sesuai dengan level kita selanjutnya adalah titel Nah di titel kita akan mendapatkan start juga ya eh ini gua coba nah lihat ya turunnya ketika kita gunakan titelnya kayak gini nah maka dia akan mendapatkan menaikkan CP kita gitu dan ini nanti akan ada di atas kepala kita akan ada titel tapi kalau pengen gangguan eh nggak muncul di atas kepala itu yang ininya kalian hapus aja jadi yang kalian pakai atributnya ya statnya aja sekarang kita masuk ke bagian sini ya di sini ada kebang apa nih kembangkan nah disitu kalian bisa menaruh apa nih jewel ya game stone lah gitu ke equipment-equipment kita contoh seperti ini gua akan masukin power set to nambah oke di mana kita bisa mendapatkan yang tadi itu kalian tinggal ke aktivitas dan kalian cari aja disini kotak nah contoh seperti ini kotak itu kalian klik dan disini ada tulisan dragon jewel jadi kalau misalkan kalian menyelesaikan ini nanti kita akan mendapatkan kotak ini dan kalau dibuka dapat random jewelnya ini juga ya di boss arena ada wild boss treasur brawl itu semuanya ada gitu kalian juga bisa belinya itu disini di atas store nah di store ini kalian bisa beli menggunakan diamond oke diamond ini bisa kalian grinding nanti di sini ya eh penjualan yang ada di trading cuman kalian harus ke kota dulu nah di NPC ini kita buka trading dan kita jual-jual aja item yang kita punya nah contoh seperti ini misalkan punya ya kalian jual aja tapi kita butuh dia ya eh malah itu dijual nah kalian bisa jual ini ini orang-orang jualnya di harga rendah ya harga 5 dan ini bisa kita dapetin dari menghancurkan eh armor yang ada di tas-tas kita ya nih gua contohin aja satu eh di bagian ini nah ini kan kita punya banyak ya kalian tinggal bongkar aja untuk yang hijau ya untuk yang hijau kalian akan dapat blood crystal tapi kalau untuk yang biru kalian dapat 5 blood crystal dan 5 magnificent crystal nah seperti ini kalian tinggal bongkar aja kalian klik nanti ini akan hancur semua tuh dia hehehe kita akan mendapatkan tuh gua ada 79 dan itu kalian bisa jual disini kita coba aja ya tapi ada pastinya ada pajaknya ya nah ini kita jual aja terus ya seperti itu gua dapat 300 kalau misalkan laku ya jadi kita jual kita jual kita taruh oke dan selama 24 jam ini akan eh ditaruh disini selanjutnya kita buka lagi disini ada wings nah di wings ini sebelah kiri itu warna hitam set masuk dapat ya 300 di sebelah kanan itu ada eh yang putih set nah oke lalu ini bisa kita sintesis kita naikin warnanya dari putih hijau biru kuning yang ungu nah seperti ini ini kita tinggal sintesis dan boom naik lagi ya gitu dan untuk untuk ke biru kita butuh hijau lagi dua ya ada dua hijau ini juga jadi butuhnya disesuaikan aja dengan levelnya untuk nge-farming si di bulu tadi itu kalian bisa ke aktivitas lalu di bagian solo disini ada sky heaven nah ini dia ya jadi kalian tinggal gabung dan kelarin aja eh lantai-lantainya hari ini gua bisa satu kali yang ini juga bisa satu kali lagi gitu selanjutnya kita ke bagian sini ada dragon rune nah kita masukin aja elemen yang sesuai kita inginkan misalkan gua mau api mau ngambil api maka gua akan simpan disini naik ya itu fungsinya apa fungsinya kalian buka ke bagian skill nah di bagian skill dibawah kiri itu nanti akan ada elemen yang akan kalian pilih misalkan eh misalkan yang tadi gua itu pakenya ini ya apa namanya elemen api maka api itu nanti akan mendapatkan skill yang ada disini yaitu meningkatkan ya jadi kalau skill ini dikasih elemen api maka tambahannya itu adalah seperti ini kalian bisa baca-baca aja gitu ya ada tambahan damage dan lain-lain kalau pengen yang ini juga ada elemennya dia butuhnya itu empat kalau yang ini cuma butuhnya dua nah yang tadi itu bukan ada dua ya jadi pas bisa dipakai gitu ya intinya nambah CP lah ya untuk elemen lalu di bagian penampilan itu juga ada ya nah ini ada atribut ada eksternal kalau yang eksternal itu hanya menampilkan ruang luarnya aja buat kostumnya sedangkan atribut ini kalian gunakan yang ada startnya misalkan awalnya kita pakai ini lalu kita dapat stat yang lebih tinggi maka ketika kita pakai itu akan dapat CP kita akan meningkat nah begitu juga kalau kalian dapat yang ini yang ini dan seterusnya jadi kalian harus cari kostum kostumnya juga ya untuk gaca kostum itu ada di sini di bagian Panggil lalu di Pandora Heart nah ini dia di sini kalian bisa dapetin kostum kostumnya jenis-jenis kostumnya salah satunya ya yaitu sayap-sayapan gitu nah itu tadi semua yang ada di karakter sekarang kita masuk ke dalam pet nah di pet kita gaca pet cari pet yang tertinggi untuk gaca pet di sini ya di bagian Panggil nah ini dia kalian bisa lihat pet petnya yang tertinggi itu ini ungu di bawahnya adalah kuning biru lalu ya kalian bisa lihat sendiri hijau terakhirnya nah setelah kalian dapat kalian bisa lihat di sini kalian buka pet dan kalian eh apa namanya pasang ya klik yang ini nah CP nya akan naik drastis seperti itu lalu si petnya ini kalian naikin levelnya dengan cara bisa kasih ini bisa kasih potion atau kalian ajak dia dungeon atau grinding nanti dia akan nambah si eh statnya gitu oke lalu di sini kalian kasih skillnya nah skillnya ini kalau bisa empat ya empatnya kalian pasang untuk dapetin skillnya dimana kalian ke store lalu ke bagian glass amber dan beli yang ini ini harganya satunya 100 kalian beli dan pastikan dapatnya heb oke meningkatkan defense nice setelah itu kita ke pet lagi lalu ke bagian sini nah ini kita unlock nah ini ya kita unlock kita pelajari lalu kita pasang set nambah lagi ya gitu nah ini pet yang sedang gua pakai kalau pet apakah ini bisa dipakai untuk semua pet bisa jadi bukan satu pet untuk satu ya pokoknya nih kalian pelajari lalu kalian pasang aja ke semua pet yang kalian punya gitu nah untuk naikin skillnya itu kalian harus eh apa namanya eh harus ada dupenya ya untuk meningkatkannya di sini nah ini contoh untuk level up kalian harus punya dua yang ini harus punya tiga eh tiga eh untuk level 2 butuhnya dua jadi kalian habisin datu di sini ya eh nih nah kalian habisin si a apa namanya nih eh coba kita lihat namanya apa sih bles ya Amber nah kalian habisin Amber kalian di sini di sini nah untuk untuk yang jel tadi ada di sini harga 20 kalau yang ini harganya 100 jadi yang worth it di beli itu dua ini dua ini atau ini juga bisa ya strength rune nah itu dia tadi beberapa cara untuk bisa meningkatkan CP atau BP kita daya tempur kita eh baik dari karakter maupun dari pet jadi kalau kalian ada pertanyaan tanyaan aja di kolom komentar thank you semuanya sampai jumpa di next video